Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten ngopi alias ngomongin film dan film yang bakal kita omongin kali ini adalah film only 2019 film ini bercerita mengenai musnahnya seluruh wanita di muka bumi karena dijebabkan oleh serangan virus aneh yang Belanda Bumi oke saya tidak akan banyak berspoiler di awal karena hal itu akan mengurangi nilai esensi dari film itu sendiri jadi mari langsung saja sebat sansken dan manga cerita akan berfokus pada sebuah pasangan bernama William dan Eva mereka terlihat sangat bersyukur karena baru saja lolos dari sesuatu yang sangat mengerikan dan tak pernah mereka duga sebelumnya jadian apakah itu? mari simak saja nanti kita akan tahu bersama kemudian adegan beralih dan berlatar belakang dimana tiktok berumraja lelak dan baru wanita belum mengobrol tubuhnya di aplikasi tiktok yang mana William terlihat sedang merenungi sesuatu yang sangat ia sesali sedangkan di sini lain terlihat Eva yang sedang mandi dan air bekas mandi Eva terlihat mengeluarkan sebuah kotoran yang sangat kotor seperti kalian yang gak mandi selama berbulan-bulan setelah itu terlihat Eva mencolok mulutnya menggunakan sebuah cotton bud atau semacamnya kemudian ia memasukkan cotton bud itu ke sebuah botol kecil yang sudah Eva dan William siapkan tak selang berapa lama terlihat pasukan militer bersenjata lengkap menuju rumah William dan Eva mengetahui hal itu William pun menyembunyikan Eva di bawah tempat tidurnya kemudian para pasukan militer bersenjata lengkap itu masuk ke rumah William dan mengintrogasi William serta mengecek semua isi rumah William karena dirasa rumah William itu bersih dan aman akhirnya para pasukan militer itu pun pergi meninggalkan rumah William akan tetapi sebelum sersan dari pasukan militer itu pergi sang sersan berkata kepada William bahwa dirinya salut kepada William ia juga berkata bahwa William dengannya akan bisa bertahan lebih lama dan William pun tak usah khawatir karena pasukan militer tak akan membawa orang-orang yang sakit William pun kebingungan mendengar hal itu kemudian sang sersan menunjuk ke sebuah botol kecil yang mana air di botol kecil itu telah berubah warna menjadi warna biru setelah itu sang sersan pun pergi William terlihat sangat bersedih karena ia mengetahui bahwa Eva telah terinfeksi virus yang sangat mematikan ternyata faktanya diceritakan bahwa di seluruh dunia sedang dilanda virus aneh yang mana virus itu hanya akan menginfeksi para wanita saja virus itu disebabkan karena komet kafino yang sedang berjalan melintasi planet bumi yang mana hal itu menyebabkan turunnya sebuah abu misterius yang mana jikalah seorang wanita terkena abu itu maka mereka akan terinfeksi sebuah virus mematikan yang bisa membunuh mereka dalam hitungan menit saja akibat virus itu di seluruh dunia terjadi kericuan karena para warga sunscan sekarang sudah tidak sunscan lagi karena mereka mengetahui bahwa para wanita di seluruh dunia akan segera punah dan mungkin sudah punah karena terkena virus itu dan faktanya ternyata Eva adalah satu-satunya wanita yang masih hidup di muka bumi setelah planet bumi diserang oleh virus yang mematikan itu itulah alasan mengapa William sangat bersedih setelah mengetahui Eva terinfeksi virus mematikan itu karena William sadar bahwa Eva akan segera meninggal karena hal itulah William menuruti keinginan yang terakhir dari Eva yaitu Eva ingin pergi ke sebuah air terjun di mana air terjun itu adalah tempat William dan Eva mengikat janji sehidup semati di antara mereka William dan Eva pun melakukan perjalanannya untuk pergi ke air terjun itu sekaligus menuruti permintaan untuk yang terakhir kalinya dari Eva di tengah perjalanan William memutuskan untuk mampir di sebuah supermarket untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka sebelum menuju air terjun itu di sana si pemilik supermarket itu terlihat mengetahui bahwa Eva adalah seorang wanita karena melihat dari fisik dan gaya berjalan dari Eva ketika William dan Eva sedang memilih bahan makanan yang akan mereka beli dan tiba-tiba kaget kan? ya pasti si pemilik supermarket itu melepaskan kupluk yang ada di kepala Eva melihat hal itu William pun langsung menodongkan pistolnya kepada pemilik supermarket itu dan menyuruhnya untuk ngepron kemudian William memberi uang kepada pemilik supermarket itu agar orang itu tidak berbicara kepada siapapun bahwa ternyata masih ada wanita yang selamat setelah terjadinya wabah virus yang memusnahkan seluruh wanita di muka bumi karena hal itu akan sangat membahayakan bagi keselamatan Eva setelah itu William dan Eva pun melanjutkan perjalanan mereka singkat cerita malamnya William dan Eva memutuskan untuk menginap di sebuah motel karena waktu yang sudah larut malam dan mereka tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan mereka karena itu jelas berbahaya bagi keselamatan Eva paginya Eva terlihat sedang membersihkan dirinya setelah itu ia mengikat bagian dadanya agar bagian dadanya tak terlihat menonjol ia juga mengoleskan kotoran yang ada di toilet itu ke wajahnya yang mana hal itu dilakukan Eva agar ia terlihat seperti seorang laki-laki dan tak ada orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wanita setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka di tengah perjalanan Eva meminta William untuk berhenti dan memintanya untuk mengisi perut sejenak William nampak tak setuju karena hal itu akan sangat beresiko bagi Eva akan tetapi Eva memaksa dan berkata ini yang terakhir kalinya Eva akan merasakan nikmatnya makan di tempat umum dan akhirnya mereka pun turun dan makan di tempat itu disana William memesan dua makanan menu spesial di tempat makan itu untuknya dan Eva sebari menunggu pesanan datang William mendengarkan berita yang ada di TV di tempat makan itu yang mana pemerintah Amerika sedang melakukan eksperimen untuk mengembangkan rahim buatan agar umat manusia bisa kembali lagi mendapatkan keturunan dan planet bumi terlepas dari ancaman kepunahan sedangkan Eva ia terlihat sedang menandai peta yang dibawanya dimana ia menandai lokasi tempat air kejun yang akan mereka tuju tak selang berapa lama pesanan mereka pun datang William dan Eva nampak sangat menikmati makanan yang mereka pesan akan tetapi kenikmatan yang dirasakan William seketika sirna ketika ia mendengar berita di TV yang mengabarkan bahwa pemerintah Amerika memberikan ibalan senilai 2 juta dolar bagi siapapun orang yang bisa menemukan wanita yang masih hidup bersamaan dengan itu William melihat darah yang keluar dari kepala Eva kemudian ia langsung memberi Eva tisu untuk membersihkan darah itu akan tetapi ia tak sengaja menjatuhkan gelas yang ada di mejanya dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian di tempat makan itu seketika William pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu pemilik tempat makan yang mengetahui William belum membayar ia pun mengejarnya akan tetapi disini ada seseorang yang membayarkan makanan dari William dan Eva sebut saja Broto Broto nampak mengetahui kalau Eva adalah seorang wanita kemudian ia mengajak anaknya yang bernama Gatot untuk mengikuti William dan Eva dengan cara ia mengambil peta milik Eva yang tertinggal di tempat makan itu singkat cerita Eva dan William terlihat telah sampai di tepi hutan yang mana mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke air terjun itu dengan cara berjalan kaki disini William nampak agak ragu untuk melanjutkan perjalanan karena melihat kondisi Eva yang semakin sakit akan tetapi Eva berkata bahwa semua ini sudah terlanjur dan ini adalah keinginan terakhirnya dan akhirnya Eva dan William pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki menuju ke air terjun itu malamnya William dan Eva mendirikan sebuah tenda untuk bersirahat di malam itu disini Eva memanggil William dan menyuruhnya untuk melepaskan ikatan yang ada di dadanya dan setelah itu mereka berdua pun beristirahat di malam itu paginya William dan Eva terlihat bergegas melanjutkan perjalanan mereka setelah lama berjalan sampailah mereka di tepi sungai yang ada di dalam hutan itu William terlihat mengambil air untuk stok minum mereka lalu William terlihat merenungi dan tak percaya bahwa sebentar lagi dirinya akan kehilangan Eva untuk selama-lamanya Eva yang melihat hal itu ia menghampiri William dan memeluknya disini Eva menguatkan William agar bisa menerima semuanya William pun menangis jadi-jadinya kemudian Eva dan William pun memutuskan untuk menerikan tenda di samping sungai itu untuk beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanan disini William terlihat memberikan sebuah hadiah kejutan kepada Eva yang mana hadiah kejutan itu ternyata berupa sebotol whisky Eva yang sudah lama tak abok-abokan pun terlihat sangat senang atas hadiah itu dan akhirnya mereka berdua pun abok bersama di sisi lain terlihat beroto dan gatot yang sedang menyusul William dan Eva dengan cara mengikuti arah jalan yang ada di peta milik Eva yang mereka temukan di tempat makan sedangkan William dan Eva yang sudah abok karena terlalu banyak minum mereka terlihat main tembak-tembakan aduh orang abok mah bebas ya mau main apa aja di tempat lain beroto dan gatot terlihat berhasil menemukan mobil milik William dan Eva beroto dan gatot pun bergegas mempersiapkan barang-barang mereka dan senjata mereka untuk memburu Eva dan akan memberikannya kepada pemerintah Amerika untuk mendapatkan uang senilai 2 juta dolar sebelum mereka melakukan perburuan terhadap Eva beroto terlihat membocorkan ban mobil milik William agar William dan Eva tak bisa kabur dari kejaran mereka setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam hutan dan melakukan perburuan untuk mencari Eva yaitu satu-satunya wanita yang tersisa di muka bumi malamnya Eva dan William yang sudah abok berat mereka terlihat berjoget-joget gak jelas ala-ala tiktok setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam tendanya dan berniat untuk bergembang biak untuk yang terakhir kalinya akan tetapi ketika mereka hendak bergembang biak dan tiba-tiba Eva terlihat kejang-kejang di malam itu paginya Eva pun terlihat sudah siuman segaligus ia bangun lebih awal daripada William Eva pun pergi ke tepi sungai untuk membersihkan perkakas miliknya dan William di tenda William yang baru saja bangun dari tidurnya ia melihat Eva yang tak ada di sampingnya ia pun langsung bergegas membuka tendanya dan setelah itu Broto dan Gatot mengucapkan salam selamat pagi kepada William sembari mereka menodongkan senjata mereka kepada William kemudian Broto mengikat William di sebuah pohon dan menyanyakan dimana keberadaan Eva disini William berkata bahwa Eva sakit dan Eva tak akan selamat ia juga berteriak dan menyuruh Eva untuk lari segera dari tempat itu mendengar hal itu Eva pun segera bergegas lari dari tempat itu akan tetapi Broto berhasil menemukan Eva dan terjadilah adegan gejar-gejaran antara Broto dan Eva disini Eva berhasil lolos dari kejaran Broto dan ia masuk ke sela-sela batu besar yang ada disana akan tetapi Eva disini kembali lagi mengalami kejang-kejang saat bersembunyi dan akhirnya Eva pun pingsan dan tak sadarkan diri malamnya Broto terlihat kembali lagi menginterogasi William ia bertanya-tanya kepada William bagaimana bisa William menyelamatkan Eva sampai saat ini yang mana faktanya istri Broto telah meninggal dan menjadi korban atas virus aneh itu William hanya diam kemudian ia berkata apa semua ini untuk uang Broto pun terdiam dan ia memanggil Gatot untuk bergantian menjaga William tak selang berapa lama hujan abu mis terus itu kembali turun terlihat juga dari kejauhan Eva yang berniat menyelamatkan William Eva datang ke tempat itu dengan badan yang tak terbalut kain sah laipun Gatot yang melihat Eva ia hanya bisa melongo melihat kemolekan tubuh dari Eva pelan-pelan Eva mulai mendekati Gatot dan mulai merabah wajah Gatot menggunakan tangannya dan setelah itu Eva langsung memukul kepala Gatot menggunakan batu yang dipegangnya kemudian Eva melepaskan ikatan yang ada di tubuh William setelah itu William pun menembak Broto yang ada di dalam tendanya dan akhirnya Eva dan William pun melanjutkan perjalanan mereka menuju air terjun itu singkat cerita paginya Eva dan William pun sampai di tempat tujuan mereka yaitu air terjun yang dulu mereka pernah mengikat janji hidup semati di antara mereka perasaan senang bercampur sedih tergambar jelas dari wajah mereka karena mereka sadar bahwa mereka akan segera berpisah untuk yang selama-lamanya dan scene akhir di film ini memperlihatkan Eva dan William yang berfoto untuk mengenang kenangan mereka untuk yang terakhir kalinya dan film pun selesai oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini semoga kalian bisa terhibur dan syukur-syukur jika bisa buat motivasi ataupun inspirasi bagi kalian dan jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan wujud terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai selesai sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax